Hari ini mungkin karena pintarnya kita menutup aib kita Tidak diketahui oleh satupun manusia Sehingga manusia menganggap kita orang soleh Manusia menganggap kita orang baik Manusia menganggap kita orang poat Manusia menganggap kita adalah sifat-sifat atau ciri-ciri penghuni surga Karena pintarnya kita menutupi aib-aib yang telah kita lakukan Namun ingat Semuanya itu akan diperlihatkan di hadapan Allah Dan Allah akan pertontonkan kepada seluruh manusia Dan seluruh manusia nanti akan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini Ini sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW Kalau seandainya Rasulullah mengkhawatirkan permasalahan ini Saudara-saudara kumuslimin Dalam keadaan beliau maasum Bagaimana lagi dengan keadaan kita? Perkara yang mubah Perkara yang boleh Dila yang dilakukan oleh Nabi SAW Beliau menangis Karena beliau takut nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT Perkara yang mubah Kemudian beliau berkata Demi Allah SWT Demi Allah sesungguhnya apa yang kalian makan hari ini Akan ditanya oleh Allah SWT di yawmul qiyamah Menangis Dalam keadaan setiap rezeki yang masuk ke dalam mulut beliau Beliau dapatkan dengan cara yang halal Dan beliau gunakan untuk sujud dan ruku kepada Allah SWT Sementara Sementara keadaan kita hari ini Saudara-saudara kumuslimin Nikmat yang Allah berikan kepada kita siang dan malam Justru terkadang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Dan kita masih bisa tersawa Kita masih bisa tersenyum Bahkan kita masih bisa terbahak-bahak Seakan-akan kita lebih suci dari Nabi Muhammad SAW Seakan-akan kunci surga sedang berada di tangan kita Seakan-akan kita lebih bersih dari Nabi Muhammad SAW Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi dikarenakan jauhnya kita dari akidah yang benar Ini bisa terjadi karena jauhnya kita dari ilmu Ini bisa terjadi karena tipisnya iman kita kepada Yawmul Akhir Terima kasih telah menonton!